mau edit video terbang bebek seperti ini saksikan tutorialnya kita record ya seperti ini kita mainkan triple dari bawah ke atas kemudian kita record lagi seperti ini ya bidang yang kosong teman-teman yang belum ada objeknya kemudian kita record seperti ini objek terbang ya seperti ini teman-teman oke saya sampaikan lagi pada saat kita record itu jangan lupa pakai tripod ya teman-teman agar videonya tidak goyang oke teman-teman kita lanjut ke aplikasinya oke teman-teman kita lanjut ke aplikasi capcapnya saya sampaikan lagi teman-teman aplikasi capcap yang saya pakai ini bukan aplikasi capcap pro ya teman-teman atau aplikasi capcap yang berbayar jadi yang saya gunakan ini aplikasi capcap yang gratis ya yang versi 12.0.0 jadi bisa teman-teman download di google ya atau di browser oke teman-teman kita lanjut kita buka aplikasi capcapnya kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang kita sudah record ya teman-teman oke kita tambah audionya ya teman-teman kita bisukan oke kita jalankan videonya kita mau pilih ya yang mana kita mau ambil dan yang mana kita mau buang oke kita bagi disini ya teman-teman oke kita tekan videonya kita bagi oke teman-teman kita jalankan lagi videonya oke disini kita bagi lagi teman-teman kita bagi oke yang kita jalankan lagi videonya oke oke disini lagi kita bagi teman-teman kita hapus yang kita tidak gunakan ya teman-teman kita hapus atau kita delete oke oke sudah ada tiga bagian video ya teman-teman video yang ini ini yang ada objeknya kita tekan kemudian kita jadikan overlay kita tekan kita jadikan overlay oke setelah itu kita tekan lagi kita geser ke kiri sampai mentok ya teman-teman seperti ini oke oke sudah ya teman-teman kemudian pada saat momen objek melompat ya mau melompat teman-teman disini oke disini kita tengok videonya kemudian kita bagi teman-teman seperti ini setelah itu kita bagi disini ya teman-teman yang video utamanya ini yang tanpa objek ident apa objek itu kita tekan kemudian kita bagi teman-teman kita hapus kita tekan ini yang sebelah kanan kita tidak pakai kemudian kita hapus oke bidang sudah kita bagi tadi yang dari overlay kita tekan kemudian kita hapus latar belakang atau hapus background ya teman-teman kita tekan hapus otomatis Hai Oke setelah tentu centang hijau kemudian centang putih lagi teman-teman Oke seperti ini Ayo kita tekan lagi kita copy ya teman-teman Hai yang sudah kita hapus background tadi kita copy Hai atau kita duplikat Oke kita duplikat kemudian kita geser ya pelan-pelan teman-teman kita geser ke atas kemudian kita kasih kecil seperti ini Oke kemudian kita duplikat lagi kita geser lagi ke atas kemudian kita kasih kecil seperti ini teman-teman Hai Oke kita duplikat lagi kita geser lagi ke atas Ayo kita kasih kecil lagi teman-teman Oke Ayo kita duplikat lagi kita geser lagi ke atas kemudian kita kecilkan lagi Ayo kita duplikat lagi kita geser lagi kata saya teman-teman kita kecilkan lagi Ayo kita duplikat lagi kemudian kita kecilkan kita geser lagi ke atas ke seperti itu teman-teman Jadi seperti itu ya sampai 10 kali ya teman-teman saya percepat saja ya teman-teman Oke setelah itu kita coba ya Oke jadi objeknya terbang seperti bebek ya teman-teman seperti ini sudah selesai sangat mudah dan ini teman-teman yang saya hapus background tadi itu usahakan 10 kali ya untuk duplikatnya teman-teman Durasinya agar panjang Oke setelah itu kita save ya teman-teman atau ekspor Kita tunggu ya Selesai Kita masuk lagi ke proyek baru Kita masukkan video yang sudah kita ekspor tadi ya teman-teman Oke kita tambah Oke kita sudah kembali ke dalam aplikasi kepatnya Kita pakaikan back sound ya teman-teman Back sound pada saat melompat itu Pada saat objek melompat Kita pilih audio Efek suara Kemudian kita pilih Ini ya Dok-dok baset Kita tambah Kita coba dulu ya musiknya teman-teman Oke sudah mirip ya Ini kita duplikat ya teman-teman Kita duplikat Kurang lebih 10 kali teman-teman Satu Dua Tiga Empat Empat kali saja teman-teman Oke kita coba dulu Sudah suara bebek ya teman-teman Oke untuk lebih smooth lagi Kita tekan pada saat melompat Jadi videonya kita tekan pada saat objek melompat ya teman-teman Kita bagi disini sebagai Patron atau tanda saja ya teman-teman Kemudian kita Pilih Efek ya efek video Kemudian setelah masuk seperti ini Kita pilih black flash Oke Kita pilih black flash yang ini ya teman-teman Teman-teman Oke Tanda centang Jadi Setelah olah Setelah olah ada cahaya ya teman-teman Seperti ini Oke setelah itu Untuk lebih realistis lagi Kita Bikin asapnya ya teman-teman Kita buat asapnya Tanda tambah Setelah itu Kita pilih Kita sudah download asapnya ya teman-teman Kita pilih asapnya Dan tambah Oke kita kecilkan dulu volume asapnya Sampai 10 ya teman-teman Oke kita tekan lagi asapnya Kemudian Kita jadikan overlay Oke Kita tekan asapnya Kita Hapus latar belakang ya teman-teman Kita pilih Kunci kroma Kita geser Di layar ya seperti ini Kemudian Intensitasnya Kita mainkan ya Dimana pasnya teman-teman Oke Seperti ini Kemudian tanda centang Warna hijaunya Masih ada ya teman-teman Kita Hapus warna hijaunya Kita Tekan ini Video overlaynya Atau video asapnya Kemudian kita pilih Sesuaikan Setelah itu Kita pilih lagi HSL Kita pilih yang hijaunya teman-teman Saturasinya kita fullkan ke kiri mentok ya Kemudian Tentang cahayanya Kita geser ke kanan Mentok ya Seperti ini Oke Kita kembali Tanda centang Kemudian Kita posisikan asapnya Pada saat Objek terbang ya teman-teman Seperti ini Jadi pada saat objeknya terbang Pada saat objeknya terbang Asapnya Sudah keluar ya teman-teman Oke kita coba dulu Oke Seperti itu teman-teman Kita sesuaikan asapnya Kita potong yang Kita tidak gunakan Kita tekan asapnya Kita bagi Hapus Oke seperti itu teman-teman Kita coba lagi ya Dari awal Apakah sudah realistis Atau sudah smooth Oke teman-teman Seperti itu Semoga bermanfaat ya Teman-teman Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan share ya Untuk perkembangan channel saya ini Dan jangan lupa Kita Export Oke teman-teman Semoga bermanfaat